Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Antisipasi monkeypox di perbatasan, semua pelaku perjalanan luar negeri diperiksa suhu tubuh. Thermal scanner digunakan untuk memantau suhu tubuh pelintas batas di PLBN Antikong. Pasca munculnya kasus monkeypox di Indonesia. Semua pelaku perjalanan luar negeri yang tiba dari Malaysia diperiksa kondisi kesehatannya. Hingga saat ini belum ditemukan PPLN dengan gejala monkeypox atau cacar monyet yang melintas melalui pos lintas batas negara. Kepala KKP kelas 4 Antikong, Marianti Sunindio mengungkapkan, Kedati belum ada temuan pelintas yang bergejala monkeypox, pengawasan dan pemeriksaan tetap ditingkatkan. Ia menjelaskan penanganan monkeypox dan COVID-19 berbeda, begitu juga dengan pengawasannya. Jika monkeypox penyebarannya melalui sentuhan dengan COVID-19 melalui udara. KKP Antikong terus mengingatkan kepada PPLN untuk menerapkan protokol kesehatan sehingga aman dari monkeypox. Kita saat ini pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan, sedang menggalakkan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus monkeypox. Seperti kita ketahui bahwa kasusnya di Asia itu sedang meningkat tajam dan kita harus memuaspadai pintu-pintu masuk negara, juga termasuk di perbatasan Antikong ini. Kepala KKP kelas 4 Antikong, Martianti Sunindio, mengatakan lintas batas baik tiba di PLBN dari luar negeri harus menjalani screening untuk memastikan tidak dalam kondisi demam antisipasi monkeypox. Jika ada PPLN yang memiliki gejala seperti monkeypox, KKP langsung melakukan penanganan secara khusus. Sejauh ini belum ada PPLN yang bergejala. Terima kasih.